Saya dari Jogja, saya mau nanya, kalau anak sakit gigi, anak itu sekitar 5-6 tahun, itu saya harus berbuat apa ya, maksudnya padahal sikat gigi itu sudah haji, tapi kok tiba-tiba itu, padahal juga dia nggak ada, apa namanya, nggak ada lubang, tapi kok sakit gigi itu kenapa, terus saya dilihkan, apa ya, obat apa yang harus saya beli ya, karena ya pasti dikasihnya itu paracetamol aja, makasih. Saya ingin dokter Ruti bisa berhubungan. Terima kasih ibu, kan baru saya jawab, karena adik-adik ini dan adik-adik ini, jadi penguasaan tentang gigi anak belum mencapai di situ, jadi ibu jawab. Putra ibu, umusia? Nangka umusia? Nangka umusia yang dikeluakan sakit ya, depan, belakang, belakang. Oh iya, apa namanya? Belakang. Oh iya, yang biasa ya, di tengah sini. Iya. Jadi kalau usia 6 tahun, itu gigi anak, umus semuanya ada 20 umur 2 tahun. Mulai tubuh umur 6 bulan. Selesai semuanya 19 umur 20, di usia 2 tahun. Nah, kalau 6 tahun, itu sudah mulai tumbuh paling belakang gigi molar. Anak kecil untuk sikat gigi, pertama yang kanan ya, pasti dia kesulitan. Rata-rata yang sakit adalah gigi belakang kanan. Karena dia kesulitan. Kalau itu, yang sakit gigi permanen, sayang sekali ya. Jadi memang yang perlu adalah sikat gigi. Tengah dari sikat gigi. Kalau itu gigi susu yang sakit, kanan, itu masih memungkinkan untuk diganti. Apa yang perlu dilakukan? Kalau masa lama masih bisa dipertahankan, kita baru ditahan. Karena gigi belakang, itu kalau tumbuh, itu sekitar 12 tahun. Jadi kalau 6 tahun sudah sakit, masih harus menunggu lagi. 6 tahun untuk boleh dilakukan serikamu tadi. Itu kayaknya masih gigi susu. Oke, kalau gigi susu, kayaknya diperiksa kandung. Oh, iya. Memungkinkan enggak untuk dilakukan di sambal? Iya. Kalau obatnya sendiri itu, biasanya kalau saya tertanya ke apotek itu, Aduh, apa ya, Bu? Ya, kalau 6 tahun, pastinya, kali itu juga si ibu proven atau paracetamol saja. Nah, itu sudah saya lakukan. Tapi anak itu tetap sakit, enggak mau makan. Jadi ada beberapa sakit, kalau dia keluarnya sudah diminumi ibu proven atau paracetamol masih, itu namanya sudah ada peranjangan sampai kebulpanya. Itu enggak akan hilang, hanya di menunggu obat itu harus ada obat yang dimasukkan. Oh, jadi benar-benar harus ke, ini ya, di dokter gitu ya? Iya, untuk gigi, kalau melihat keluhannya. Cuma ada beberapa yang sensitif, sebenarnya belum sampai ke kebulpanya, belum jalan banget lah, masih bisa dilakukan pengambalan. Dia sensitif, dia dilahirnya sakit. Saya ingin cuma hiru, jadi waktu dipastikan di dokter. Oh, iya. Iya, iya, untuk memastikan. Karena apakah itu sakit atau hilang, karena kita harus melihat secara klinisnya ya, benar-benar ini harga bisa, hanya dari beli-beli banyak. Tapi kalau untuk semisara, biar anak tidak disanggitan, boleh ibu proven atau paracetamol. Oke, terima kasih. Terima kasih. atas ya percaya